Salam Jeddah 3 Menit Saudara-saudariku, kita memasuki minggu biasa ke 29 tahun A1. Injil Matius 22 ayat 15 sampai dengan 21 mengisahkan pandangan Yesus tentang pajak negara, pajak sipil. Kebencian orang-orang farisi terhadap Yesus makin memuncak. Murid-murid mereka disuruh bekerjasama dengan para pendukung Herodes untuk menjerat Yesus dengan pertanyaan krusial tentang pajak. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Dengan menyuruh para muridnya bekerjasama dengan kaum Herodian, terpenuhilah syarat pengacuan perkara dalam sidang pengadilan sipil. Atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Pertanyaan tersebut memang bisa menjerat Yesus. Jika Yesus menjawab ya, maka orang farisi akan menuduh Yesus membela kaum penjajah rumahwi yang kafir. Dan Yesus akan segera kehilangan wibawa ajarannya di hadapan umat. Jika Yesus menjawab tidak, maka orang-orang Herodian akan segera mengajukan Yesus ke pengadilan dengan tuduhan makar terhadap pembayaran pajak. Tindakan itu bisa digolongkan subversif atau sikap memberontak terhadap pemerintah yang sah. Jadi, secara sengaja Yesus di jebak untuk masuk ke dalam titik krusial, sebab jawaban ya atau tidak sama-sama menjadi cerat baginya. Yesus minta ditunjukkan kepadanya mata uang yang digunakan untuk membayar pajak negara itu. Mereka membawa satu dinar uang romawi. Dengan menggunakan jasa uang dinar sebagai alat transaksi, rakyat dipaksa mengakui otoritas kaisar. Serentak terikat kewajiban untuk membayar pajak. Di dalam keping uang dinar terdapat gambar kaisar dengan tulisan Kaisar Tiberius putra Agustus yang ilahi. Tulisan itu merupakan bagian dari kultus imperial yang memuja kaisar sebagai dewa. Sedangkan gambar tersebut menyingkapkan otoritas sah kaisar atas pajak negara. Namun setiap manusia adalah gambar Allah yang secara mutlak berada dalam otoritas Allah penciptanya. Manusia berasal dari Allah dan harus kembali kepadanya. Secara brilian Yesus pemisahkan hak dan kewajiban antara pemerintah yang sah dan Allah. Pesan Injil hari ini, jangan mencampur adukkan antara urusan negara dan agama. Jadilah orang bijak yang tahu membedakan hak dan kewajiban sebagai rakyat, warga negara, dan sebagai umat, warga agama. Berkat Tuhan dan salam jeda tiga menit. Terima kasih telah menonton!